Hai guys, ketemu lagi sama gue dan hari ini gue mau bukan lagi mainan prank, tapi gue lebih kepada sosial eksperimen mengenai penggunaan MRT. Hari ini resmi MRT diluncurkan dan banyak orang-orang yang mencoba menggunakan MRT tersebut. Hari ini gue mau coba naik MRT dan juga coba untuk nanya-nanya nih buat orang-orang yang udah naik MRT, kira-kira apa pesan dan pesan mereka terkait dengan MRT tersebut. Jangan kemana-mana, tetap tonton video gue, jangan lupa please comment and subscribe terus video-video dari gue. Semoga video ini bisa memberikan sedikit wawasan. Hari ini gue lagi ada di stasiun MRT, di tempatnya di stasiun Lebah Bulus. Hari ini gue bersama seorang penumpang dengan mas, siapa namanya? Tapi saya kira, mas. Dukulah saya bisa review yang lain-lain perjalanan MRT. Hari ini kan peresunian MRT yang pertama. Boleh saya bisa kesan-kesan emas terkait dengan MRT ini? Ya, kesan untuk tegak MRT ya. Pokoknya tegak MRT ini cukup seru lah. Maksudnya, menyenangkan juga, mulai dari fasilitasnya, mulai dari efektivitas waktunya juga. Itu cukup bagus lah, kalau tidak ada yang artinya. Nah, kalau misalnya menurut emas sendiri, dengan adanya MRT ini bisa mengurangi tiket kemasukan di Jakarta gak? Tergantung. Kalau dari saya pribadi adalah kesedaran dari masyarakatnya sendiri. Nah, kalau misalnya dengan adanya MRT ini, kalau menurut saya tergantung, emas belum cukup inginnya. Ya, intinya itu adalah dari tiket kesedaran masyarakat sendiri. Kalau misalnya dari masyarakatnya, kokoh, kayaknya lebih enak kan, next up amat, kenaran umum. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak, ya. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Terus, menurut Bapak sama Ibu, dengan adanya MRT ini bisa gak sih ngurangin kemacetan di Jakarta? Bisa sih, kalau tidak, ini bercakap sih. Kalau misalnya kendaraan-kendaraan terlalu jalan-jalan, itu pasti berani. Oh, gitu. Terus, menurut Bapak sama Ibu, buat perjalanan ini cepat apa tidak? Cepat. Efektivitas. Kalau dibanding sama kita kendaraan pribadi, lebih cepat mana? Ini lebih tepat waktu sih. Lebih tepat waktu. Sedangkan kalau misalnya, apa, waktu yang baru sebut, itu kan dimomentin sekali. Kalau misalnya itu yang buat perjalanan itu, itu beruntung sekali. Jadi, tempat waktu itu kalau kita kaiknya gini, yang lalu itu, tujuannya itu nyampainya itu udah, udah tempat waktu. Oh, gitu. Bisa diprediksi. Oh, gitu. Sedangkan waktu itu tadi kan, Berarti setelah ini Bapak mau berubah dari kendaraan pribadi jadi kendaraan MRT, dong? Kalau memang itu, bukan kerjanya itu. Oh, gitu. Ya udah, saya ucapkan terima kasih buat Bapak sama Ibu. Oke, sekarang gue ketemu sama rombongan ketiga yang bakal gue review mengenai setelah dia ke mantap itu kayak gitu. Sekarang gue akan bersama rombongan tiga-tiga cuwi-ciwi nih, yang abis naik MRT. Hai! Sekarang gue mau nanya nih, mereka kan abis naik MRT. Menurut kalian, setelah kalian naik MRT ini, apa sih kesan-kesan kalian? Aduh, orangnya liat. Kesan-kesannya kita naik MRT ini, yang pertama itu lebih nyaman. Kalau indah dari macet, itu yang pertama. Lebih cepat juga. Cuman kandangan indah. Cuman berapa menit? 15 menit. Tapi nih, tapi nih ya. Asal lu tahu ya, tadi kita pas jalan ya. Kita itu asalnya yang mau nanya. Nah, ya, ya. Ini aplikasinya itu sih, karena aplikasinya kita harus buka di alamat. Harus install dulu. Harus install dulu, dashboard beli, yang di reketnya sih. Tapi setelah itu overall, nyaman banget. Jadi gini, kita download sama kita coba buat daftar sejam video. Ya, ini cuma 15 menit. Jadi banyak waktu ini pas buka sernya. Ya, ya. Kalau mendaftar buka lapong itu. Jadi setelah itu sih, overall enaknya banget. Oke, menurut kalian dengan adanya MRT ini, bisa mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta nggak? Oh, pasti. Pas, pasti. Kenapa kalian bilang gitu? Ya, tahu sebenarnya ya, sebenarnya kalau daerah Jakarta, karena daerah yang padat penduduk. Dan itu pasti, nomor satu, macetnya itu, apa? Luar biasa lah. Nggak usah ditanya lagi. Nggak usah ditanya lagi. Jadi ini pasti mengurangi kemacetan. Oke. Dan juga, setelah kalian naik MRT ini, apakah kalian akan merubah tadinya naik transportasi pribadi, jadi ikut coba pakai MRT? Boleh ya? Boleh, boleh. Tapi karena sih. Cuma yang mampu terlalu kita nyobanya gratis dulu. Tapi soalnya gini, karena rutinitasnya juga nggak kesana kali ya? Sejak kita nggak kesana. Mesannya sih, lebih ditingkatin lagi yang artinya untuk di daerah, bukan di daerah. Disosialisasiin ya untuk penduduk. Tapi cara daftarnya. Di sana juga bisa ada. Jadi lebih... Untung-untung, badi-untung dulu ya? Iya. Oke, deh. Sekali lagi saya dicapkan terima kasih buat Ciwi-Ciwi ini. Ciwi-Ciwi. Memberikan keterangannya mengenai keuntungan naik MRT ini. Dadah, teman-teman. Terima kasih. Dadah dulu. Dadah. Guys, aku kali ini bertemu dengan seorang Wanisa. Dia yang habis naik MRT, kita akan tanya mengenai kesan-pesan dia mengenai apa enaknya setelah naik MRT atau kesan-pesan apa yang dia dapat setelah naik MRT. Dengan siapa namanya? Anindya. Anindya. Nah, dengan Anindya. Nah, Mbak Anindya ini saya minta memberikan keterangan setelah naik MRT ini gimana sih? Waktunya sih lebih efisien ya. Yang ditentuin kan 30 menit. Itu sama tetap jadwal perjalanan dari penjaraan haki ke sini tetap 30 menit. Tetap 30 menit. Berarti on time ya? Iya. Nah, menurut Mbak, dengan adanya MRT ini apakah bisa mengurangi tingkat kemacetan yang ada di Jakarta? Mulai sih dari sekarang aja yang berarti saja udah mulai gak begitu majed di Jakartanya juga. Jadi mungkin kalau udah mungkin lebih banyak retanya juga mungkin di sini. Nah, apakah Mbak sendiri kan udah nyobain inek MRT? Apakah Mbak sendiri akan mengganti mode kendaraan transportasi pribadi ke MRT? Mungkin sih kalau buat sesekali bareng teman-teman. Karena mungkin rutinitasnya juga gak usah, gak? Oke. Yaudah, dari saya sih sebenarnya cuma itu aja. Terima kasih buat Mbak Anindya sekali lagi atas waktunya. Dan ucapkan dadah. Oke guys, gue kali ini sama rombongan lagi nih cewek sama cowok. Dengan siapa nih saya ini? Denny. Oke, gue sama Mas Denny dan Mbak Demi. Nah, mereka ini abis dari saya masih. Gue pengen tanya. Kesan-kesan kalian setelah naik MRT ini kayak gimana sih? Kesan-kesan gue sih setelah naik MRT ini lebih cepat lah. Boleh cepat. Kalau menurut Mbaknya? Iya, sama lah. Lebih cepat. Iya. Iya, Pak. Jadi, gitu aja. Nah, kalau misalnya menurut Mbak, kan pasti udah pernah dong kembali naik waktu pas naik motor atau naik kendaraan lain ke sana, dengan ini kan waktunya lebih cepat. Nah, maka kalian akan mengganti mode transportasi kalian. Tidak, tadinya transportasi pribadi jadi naik MRT. Cuma ya. Ya, saya enggak ada naik motor. Iya, enggak ada naik motor. Kenapa alasan? Ya, tadi lebih cepat. Lebih cepat. Selain lebih cepat, lebih apa? Nyaman gak sih sebenarnya kalau buat Mbak dan emas? Nyaman, Pak. Ini ada masanya. Ini kalau biasa ini panas-panasan. Bucur, lihat apa sini, ini keluar. Kalau asli yang di keretak, ini agak panas. Oh, iya, bener-bener. Ini emang lebih dingin sih, tadi. Gue juga udah coba. Dan, menurut kalian, apakah dengan adanya MRT ini bisa mengurangi tingkat kematikan di Jakarta? Pasti, Pak. Pasti. Pasti. Oke, pesan kalian buat orang-orang yang belum coba MRT kayak gini. Buat lo semua yang belum coba MRT, silahkan coba. Dijaminin. Puas. Oke, sekali lagi gue ucapin terima kasih buat Mas Denny, buat Mbak Depi ya. Oke, sekali lagi gue ucapin terima kasih. Saya hei dulu, saya hei. Sampai rada.